Selamat pagi para pemirsa, piye kabare semua. Kembali lagi bersama aku, Sumi Kwati. Pagi yang cerah ya pemirsa, secerah hati aku juga. Nah, gini nih cita-cita jadi artis, jadi pembawa acara tipi. Tapi memang hidup itu gak bisa dikira. Gagal jadi artis, jadinya kerja di rumah gede gini. Padahal nih aku cantik gini. Betunda pemirsa. Apalagi aku wis pake. Baju dibeliin ibu dari Hongkong. Epic tenang loh. Oh Iki, memang hidup itu gak bisa dimengerti. Tapi enak juga loh kerja di sini. Ibunya baik. Suka kasih nasihat sama aku. Nah, kira-kira nih ada cerita apa ya hari ini di rumah ini. Walah, mateng Iki, gosong, gosong, gosong. Mateng Iki, piye, piye. Tuh besar dimana ini ibu Iki. Aku pulang. Ma, ada makan apa nih? Aku lambat. Ma. Wah, mama kemana sih? Tuh, lamper banget nih. Kalau gini, siapa yang siapin aku makan? Eh, nonjil. Kenapa? Nangis tuh, non. My mom is gone basum. OMG, OMG, OMG. Aduh, non. Apa itu gon-gang-gon, gon-gang-gon, gon-gang-gon. Aku gak ngerti, non. Aku kan dari kampung, bukan dari kota. Jadi gak ngerti bahasa Inggris, non. My mom is gone basum. Hah, gimana tuh, non? Mama aku hilang, mbak Sung. Kemana mama aku? Loh, tadi ibu ada, non. Di dapur waktu gua lagi setrika. Gak ada, mbak. Dari tadi aku udah kesana, kesini. Udah kemana-mana deh pokoknya. Walah, kalau gitu mbak enggak tahu, non. Udah bilang apa-apa ibunya. Oh, gitu ya. Yaudah deh, mama segin aku dong. Aku lapar banget, nih. Eh, beneran, non. Mau suruh aku masak. Terakhir aja, nih. Aku masak telur aja. Gosong-song-song, non. Asepnya udah sampai kemana-mana, non. Ibu udah gak boleh aku masak lagi, non. Bener juga, ya. Loh, nak buknya aja deh, mbak Sung. Mendingan, non. Non cari aja ibu yang gon itu, ya, non. Oke, demi kelangsungan hidup Josephani, nomor galau, pusing-pusing. Aku mau cari mama aku. Aku juga takut mama kenapa-napa. I think I need help. Basung udah gak bisa diharapin lagi deh. Let's call my bestie. Hey, bestie. I have a mission. We have to find a missing person. Ayo, ke rumah aku sekarang. Baru aja tadi pagi main bareng. Sekarang udah dipanggil lagi. Kamu kangen begitu sama kita, apa? Jil, jadi siapa yang hilang sih, Jil? My mom. Hah? Kok bisa sih, Jil? Emang kemana mama kamu? Halo, kalau aku tahu mamaku kemana, aku gak bakal panggil kalian dong. Pani-pani. Iya juga ya. Jadi, gimana dong kita? Mama kamu lagi ke mal kali. Pusing ngeliat kamu. Apa? Jangan-jangan. Diculik! Oh no! Mana mungkin mamanya diculik, Benny? Jil, lu kira mamanya kecil kayak kita apa-apa nih? Iya juga ya. Jadi, gimana dong rencana kita? Mana aku tahu. Aku juga baru sampai sini. Kenapa gak ditelpon aja sih, Ciu? Halo, lejan. Kok kamu pinter sih? Gak kebayang ya? Aku tolong mama with let me call. Hah, halo? Halo? Mama di mana? Kok diangkat sih, Pani? Lah, kan bunyi. Aku angkat aja. Kok bisa ya hapennya gak dibawa? Tuh kan bener. Mama kamu kabur, gak mau dicari kamu tau. John, kamu pernah gak sih ngerasain disembelin mulutnya? Mau ngerasain? Bantu mikir kek! Malah bikin kek, dong. Maaf, maaf. Supaya gak terlalu tegang gitu. Kan kalau Pani gak bisa pikir dengan benar. Yuk, kita exhale-inhale dulu. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Oke guys, coba kita cari clue, dan pelan-pelan cari clue di rumah ini. Siapa tau, my mom meninggal. Clue or message? Siap. Jiu. Jangan-jangan, aku udah pikir-pikir. Ada maling masuk ke rumah kamu. Hah? Tep dari mana? Nih, liat. Berantakan banget. Kayak abis ada maling. Ben, kamu baru pertama kesih. Yang apa? Kan emang rumah jiltes kalau berantakan. Hehehe, iya juga ya. Nih, aku nemuin sesuatu loh. Penemuan terhebat di tahun ini. Taraaa. Ini kue dari Om Tijenny. Yuk kita makan dulu. Lapan nih. Hai, John. Please, Tia, ada yang lebih urgent sekarang, you know? Eh, maksud aku, Tia, siapa tau dia tau mama kamu dimana. Kan dia abis dari sini. Atau mungkin, nanti Tia ini lagi jalan-jalan sama mama kamu. Oke, let's try. Rumahnya gak jauh dari sini kok. Hai, Tante Jen. Eh, Jill. Tung-men kok kesini. Ada apa, Jill? Mau main sama anak Tante ya? Anak Tante masih kecil, Jill. Belum bisa diajak main. Oh, jangan-jangan kau cari telur ya. Kan sekarang lagi paskah. Oh, kau sama kawan-kawan kau lagi lomba cari telur ya, Jill. Aduh, sayangkali, Jill. Tante tak punya telur. Kan kau tau sendiri anak Tante masih kecil. Jalan pun dia masih ogil-ogil, ogil, 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 ogil. Nanti kalau dia jatuh, Jill, semua heboh. Seperti gempa. Opungnya, bapaknya, tulangnya. Semua heboh. Bukan Tante, aku cari. Oh, cari makan ya. Oh, lapar ya, Jill. Habis main sama kawan-kawan kau. Bukan juga, Tante. Aku cari. Cari apa sih, Jill? Dari tari, cari, 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 cari. Tak bilang, bilang cari apa. Cari apa? Aku cari mamaku, Tante. Mamaku hilang. HP-nya juga gak dibawa. Oh, ya ampun. Kau cari mama kau, Jill. Ampun, kenapa sih tak bilang dari tadi? Tante kira cari apa? Tante tau gak mama kemana? Tadi aku lihat ada makanan dari Tante. Siapa tau? Tante tau mama kemana. Apa jangan-jangan? Mama, kasih tau Tante mau kemana. Sorry, darling. I don't know where is your mother. Hari ini Tante itu sibuk kali. Tante bikin kue untuk dikirin ke mama kau. Tante bikin kue yang paling enak. Dan setelah itu Tante juga ngurus anak Tante yang kecil. Mengurus suami. Dan Tante juga harus membersihkan itu semua dapur. Dan akhirnya sekarang Tante lapar. Dan sekarang Tante mau pesan ojek-ojek online. Oke, Jill? Oke deh. Makasih ya. Eh, tunggu dulu Jill. Nanti kalau kau ketemu mama kau, bilang ya. Kirim salam dari Tante Jenny. Oke Tante. Terima kasih Jill. We have just wasted 20 minutes of our life. Oh gimana nih? Belum pulang-pulang main, Mam. Belum ketemu lagi. Udah, aku udah gak bisa mikir lagi. It's too hard. Kasian atas aku. Capek-capek begini. Takut juga lapar nih. Capek, panas-panasan. Yaudah, kalian silahit dulu aja. Sambil makan kue dari Yonti Jen. Aku sampe kembali di rumah dulu ya. Wah, kemana ya? Guys, guys, guys. I think I found something. Ini kertas note yang mama suka pakai untuk tulis pesan. Biasanya, kalau dia mau pergi tanpa bilang ke aku, dia suka tulis di kertas note ini. Kayaknya kertasnya ketiup angin atau kemana gitu. Jadi aja hilang. Nah, kertas ini bawahnya ada bekas tulisan. Coba kalian baca. Bisa gak sih? Aku gak ngerti nih. Gak kebaca juga. Jiu. Kamu. Harus baik sama John. Yes, John. Please, de serius dong. Sini, sini. Aku jago solve puzzle kayak gini. Masa kalian gak bisa? Give me a pencil. Masih, masih, masih. Masih, masih, masih. Tinggal digores-gores. Nanti kita bisa lihat tulisan sebelumnya. Wah, hebat juga ya kamu, John. Gak nyangka aku. Udah mulai kelihatan nih. Dah. Jill, kamu abis pulang langsung ke rumah grandpa ya. Grandpa tadi jatuh. Wah, guys. Aku harus pergi dulu ya. Rumahnya gak jauh dari sini kok. Oke, hati-hati ya. Aduh, Jill. Kemana ini anak? Mama. Jill, aduh. Kamu kemana aja? Jam segini baru nongel. Iya. Tadi aku lagi cari mama. Ih, tadi kan udah diturus-pesen kayak biasa. Di notas itu. Iya. Tapi kayaknya ketikip angin atau kemana? Jadi aja hilang. Gimana? Renta gak apa-apa? Gapapa, cuma memar dikit tuh lagi tidur sekarang. Tadi tuh mama kaget banget pas lagi denger kalau grandpa tuh jatuh. Makanya langsung buru-buru ke sini, handphone aja sampe ketinggalan. Iya, ma. Makin bingung. Aku jadi gak bisa telepon mama. Iya, iya, iya. Sorry ya. Mama, ma. Aku mau ngong sesuatu. Apa? Aku lapar banget. Aku mau makan. Dari tadi belum makan. Pantesan kamu kurusan gini. Kasian banget. Ayo kita cari makan, yuk. Let's go. Yuk, come on. Aduh, panas banget ya, Jill. Nah, ini ibu sudah pulang, Tonon. Gak jadi gon ya, Non. Ih, tadi aku udah heboh banget loh. Oh, iya? Jill, sampe ke rumah nanti Jenny, sama panggil bestia aku buat bantuin cari mama. Coba tanya mbak Sung, bener kan? Iya, bener, bu. Anaknya udah heboh banget, bu. Suaranya sampe udah kemana-mana. Sampe ke tetangga sebelah kayaknya. Untuk gak ada yang komplain loh, bu. Kamu takut ditinggalin ya? Gak mungkin lah masa mami ninggalin anak mama yang lucu ini. Eh, Jill, mbak Sung. Tau gak, kalau hari ini tuh hari pasca loh. Iya, mam. Setelah aku pikir-pikir, tadi aku yang murid Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus di kuburannya gak ada, kaget jadinya. Kamu panik ya kayak murid-murid Tuhan Yesus. Nyari mama gak ada ya. Tapi kita tuh bersyukur loh, Jill. Kalau di hari pascah ini, Tuhan tuh udah bangkit melawan kematian. Jadi kita tuh bisa bener-bener yakin kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Mau tak jadi kalahkan, apalagi masalah-masalah kita, Jill. Iya, mam. Keren banget Tuhan Yesus. Mau mati lagi di kayu salib. Padahal kan Tuhan Yesus gak buat salah. Iya, iya. Kasian ya sebenarnya ya. Mungkin pada waktu itu juga murid-murid Tuhan Yesus bingung. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib ya? Padahal kan dia gak salah apa-apa. Tapi seperti kayak pasel. Satu demi satu kebingungan mereka itu terpecahkan. Iya, mam. Aku juga jadi mau lebih rajin buat bacal kitab. Biar makin ngerti apa yang Tuhan Yesus mau. Aduh, that's my goal. Nah, jadi begitu cerita hari ini para pemirsa. Memang ya hidup itu gak boleh gampang panik. Gak boleh gampang takut harus cari solusi. Seperti tadi ibu bilang hidup itu seperti pasel. Kadang kita tidak mengerti satu hal. Tapi kalau disusun satu demi satu. Kita jadi bisa lihat gambaran besarnya. Jadi, ingat ya para pemirsa. Apapun yang terjadi, ingat kalau Tuhan itu hidup. Kalau bahasa Inggrisnya, whatever happens, remember that Jesus is alive. Sebenarnya berbakat juga nih, Basum. Nanti kita buat YouTube aja deh, Basum. Jangan tahu, Basum jadi YouTuber terkenal. Beneran nih jadi artis. Bener banget, Non. Jangan-jangan ini udah jalannya Basum ya, Non. Suwe ora jamu, jamu godong telor. Suwe ora ketemu, ketemu pisan, ojo gelor. Suwe, Suwe, Suwe. Suwe, Suwe. Eh, Tante Jenny yang sempitnya kabarnya, Tante. Selamat lho, Suwe. Gimana kabar kau, Suwe? Baik, Tante. Ah, syukurlah. Eh, Suwe. Nih, Tante bikin kue yang paling lezat untuk majikan kau. Tolong kau sampaikan ya, kalau kue ini buatan dari Tante Jenny. Oke, Suwe? Oke, Tante Jenny. Tapi Ibu lagi pergi sama Nonjil. Oh, gitu. Ya sudah, tak apa-apa, Sum. Tapi jangan lupa, kau sampaikan kalau ini adalah kue yang paling enak yang Tante Jenny bikin. Ya bagaimana, Sum? Setuju? Beret, Tante. Tante, Tante Jenny ini buay tenan lho. Bawa kue kesini buat Ibu sama Nonjil. Aduh, bagaimana ya, Sum? Itu memang sudah darah daging Tante jadi orang baik. Bagaimana, Sum? Sudah cocok, Tante Jenny. Ciamik tenan, Tante. Uh, pintar kali kau, Sum. Aduh, terima kasih ya, Sum. Kau lah orang pertama yang bilang aku baik dan juga cantik. Eh, cantik apa, Ciamik? Ciamik. Menunjukkan tangan seperti ini. Oh, Tante pikir kalau begini, itu duit. Cuan. Oh, ho, ho. Cuan. Oh, bukan. Bukan. Kalau begini namanya Saraneo. Oh, terima kasih banyak lah, Sum. Kau baik sekali. Tapi jangan lupa ya, Sum. Ini Tante kasih kue paling lezat buatan Tante. Siap, Tante. Ya sudah kalau begitu ya, Sum ya. Tante pulang dulu ya. Ini roll rambut sudah lepas-lepas terus. Dah, Sum. Bye-bye, Tante. Apa tadi, Sum? Cuan. Saraneo. Oh, Saraneo. Terima kasih ya, Sum. Tante pulang dulu. Bye-bye. Bye. Bye-bye, kids. God bless you. Nah, gini nih. Cita-cita jadi artis. Jadi pembawa acara TV. Aduh, lupa lagi. Makin bersih? Oh, makin bersih. Wis-nya aku lima kali, Ki. Bersihnya cuma di daerah sini aja. Tante pulang dulu ya. Hahaha. Hahaha. Sagi ya, lagi lagi ya. Oh, lagi? Iya, iya, iya. Sorry ya. Salah dari ya. Apa sih artisnya jadi pikir? Ini kue dari Santijani. Hah? Eh, kan? Kue dari Santijani. Eh, ini. Ini kue dari... tau ya. Yayy. Tisett! Aung. Sama-la-la. Ya.